Terima kasih. Konsumen mendapatkan struk pembelian terdata dengan jelas sehingga ada akuntabilitas harga yang dibayarkan ke konsumen. Menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan Nusantara. Itulah misi utama dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero. Demi misi itulah, Pelni sebagai perusahaan milik negara diwajibkan melaksanakan angkutan laut kelas ekonomi sebagai bentuk pelayanan publik. Itu sebabnya tidak aneh hingga kini kapal Pelni masih menjadi pilihan favorit publik kalau harus menembus jarak ruang dan waktu dari Sabang hingga Merauke. Menjadi angkutan pilihan dari pulau ke pulau terlebih di saat-saat seperti sekarang ini memasuki musim mudik Jelang Hari Raya Idul Fitri. Musim mudik Lebaran tahun ini, PT Pelni memprediksi akan mengangkut sedikitnya 27.302 penumpang pada puncak arus mudik Hamin 5 Lebaran atau pada 17 April. Akhir Maret lalu, realitas sengaja menjajal layanan kapal Pelni dengan rute Tanjung Priok, Jakarta ke Kota Makassar. Waktu tempuh perjalanan dijadwalkan selama 3 hari 2 malam. Bagi sebagian kalangan, angkutan Laut Pelni dipilih tentu saja lantaran harganya lebih miring ketimbang angkutan udara. Apalagi penumpang juga leluasa membawa bagasi hingga 40 kilogram per tiket. Kapal motor Dorolonda dengan rute Jakarta-Bitung-Selawesi Utara ini merupakan kapal penumpang dengan kapasitas 2.000 orang. Semua tiket yang dijual adalah kelas ekonomi. Di kelas ekonomi, semua penumpang mendapat jatah tempat tidur tanpa sekat dan tidak ada tempat bagasi khusus. Tiket per orang dibanderol seharga Rp 437.000. Meski jelas-jelas disebutkan setiap penumpang harus menempati kursi sesuai tiket, namun rupanya ketentuan ini tidak baku berlaku. Asal mau merogoh kocek lebih, penumpang bisa saja pindah ke kelas lebih tinggi dengan menempati fasilitas kamar khusus. Jual beli kamar di atas kapal sudah lazim terjadi. Berbekal informasi inilah realitas mencoba membeli kamar di atas kapal Dorolonda. Di antar oleh anak buah kapal, realitas melihat kamar kelas 1 yang berada tidak jauh dari pusat informasi di dek 5. Untuk pelayaran selama 2 malam untuk 2 orang, ABK memasang tarif Rp 1.000 untuk harga kamar kelas 1 tanpa fasilitas televisi. Tarif Rp 1.000 yang dimaksud adalah membayar Rp 1.000.000. Berkelas 2 malam untuk melihat tersebut. Mau Rp 1.000.000 ini katanya, ada juta. Rp 1.000.000? Iya. Sampai Makassar? Iya, sampai Makassar. Makan diantar. Makan diantar ya? Iya. Sampai Makassar ya? Gak bisa. Kalau mau kulit, tanya dia deh. Rupanya, Fulus memang berbicara saat di atas kapal. Untuk mendapatkan kamar dengan fasilitas TV, ABK mengajak realitas menemui petugas kapal. Setelah bernegosiasi, petugas pun berjanji akan memindahkan ke kamar yang diminta begitu tiba di Surabaya. Sebab realitas harus bergantian kamar dengan penumpang tujuan Surabaya. Selama 24 jam, realitas menempati kamar kelas 1 tanpa televisi. Kamar ini dilengkapi dua buah kasur, AC, meja, dan kamar mandi dalam. Begitu tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ABK langsung menjemput dan memindahkan realitas ke kamar yang dijanjikan. Untuk layanan jual-beli kamar ini, ABK meminta bayaran tunai. Saya minta duit sekarang ya. Oh iya. Saya mau bakal beli aja. Karena latar. Oh iya. Ada agak sedikit gitu. Oh iya, nanti di... Sebelah mana? Di 6.033. Di 6.033. Di 6.033. Di sebelah sini aja. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kenapa? 700. Jangan lupa. Yuk. Jadi pindah? Iya, jadi. Praktik jual-beli kamar di atas kapal Pelni sudah sejak lama menjadi rahasia umum. Dan sudah barang tentu, tidak ada secuil pun bukti pembayaran. Sebab praktiknya dilakukan di bawah tangan alias tidak resmi dan sembunyi-sembunyi. Praktik jual-beli kamar, nyatanya tidak cuma berlaku untuk kamar kelas 1 dan 2. Kamar-kamar milik ABK yang berada di dek 3 juga disewakan. Seorang penumpang mengaku pernah menyewa kamar seharga 2,5 juta rupiah untuk rute Jakarta-Ambon yang ditempuh dalam waktu 4 hari dan 12 jam. Praktik jual-beli kamar di atas kapal Pelni jelas merugikan penumpang. Sebab di sistem penjualan tiket kelas kamar dan kabin selalu tertulis habis. Di beberapa kapal Pelni, kini memang tidak ada lagi layanan kamar kelas alias diberlakukan kebijakan single class. Namun faktanya di lapangan justru berbeda. Kamar diperjual-belikan secara akal-akalan di atas kapal. PT. Pelni Persero digadang-gadang menjadi tulang punggung penghubung ke-94 pelabuhan di wilayah Nusantara. Tidak hanya mengoperasikan 26 kapal penumpang, Pelni juga memiliki 50 kapal perintis sabuk Nusantara dan 10 kapal tol laut untuk logistik dan angkutan ternak. Perusahaan pelat merah yang didirikan sejak 28 April 1952 ini dituntut terus bertransformasi demi memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Namun penelusuran realitas di lapangan justru menemukan fakta-fakta berbeda. Celah kebocoran pendapatan PT. Pelni Persero muncul di sana-sini. Dengan rute pelayaran jarak jauh, kapal Pelni dilengkapi layanan toko swalayan kecil atau minimarket. Usaha swalayan ini dikelola anak usaha di bidang retail, yaitu Pelni Mart. Di kapal Dorolonda terdapat tiga gerai minimarket, terdapat di dek lima, enam, dan tujuh. Realitas, beberapa kali melakukan pembelanjaan di gerai Pelni Mart, namun tidak pernah sekalipun diberikan bukti pembayaran atau struk belanja. Di dek tujuh kapal Dorolonda nila ada sebuah minimarket bernama Pelni Mart. Kita akan belanja di Pelni Mart itu melewati dek tujuh ini. Rame bang yang beli di Pelni Mart? Ya, rame bang. Sehari bisa berapa ini kalau di sini, omsetnya? Ya, tergantung. Tergantung. Sembeli juga sih, nggak tiap hari rame juga. Kalau kemarin? Hari kemarin? Hari Jumat kemarin berapa? Omsetnya di sini biasanya. Belum di... Hitung ya? Di stok ya. 130 kembali 20 ya. Iya. Ada notannya nggak bang? Nggak ada ya? Oh, enggak. Makasih ya, bang ya. Iya, iya, iya. Selamat-selamat, makasih ya. Iya. Sebagai satu-satunya tokos walayan di atas kapal, barang dagangan Pelni Mart tentu saja laris manis di serbu penumpang. Segala tetep bengek kebutuhan-kebutuhan penumpang di atas kapal bisa dibeli di sini. Dengan kondisi seperti ini, harga jual di Pelni Mart di kerek berkali lipat. Namun toh tidak ada pilihan lain bagi penumpang, kecuali membeli saat membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Dari pengamatan realitas, Pelni Mart bekerja sama dengan mitra asongan. Setidaknya ada 15 orang penjajah asongan di setiap kapal. Salah seorang pengasong menyebut bisa mengantongi hasil penjualan hingga 7 juta rupiah untuk satu rute pelayaran selama 6 hari 5 malam. Itu sebabnya bisa dibayangkan omset penjualan Pelni Mart di kapal Pelni bukan kaleng-kaleng. Namun anehnya, praktik usaha ini seolah dijalankan asal-asalan. Selain tidak ada bukti nota pembelian, di setiap gerei Pelni Mart juga tidak dilengkapi sistem komputerisasi. Sejauh pengamatan realitas, semua transaksi penjualan hanya dicatat secara manual. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, harga ugal-ugalan dan ketiadaan bukti pembayaran di atas kapal Pelni adalah bentuk eksploitasi penumpang. Sebab tidak ada jaminan kepastian dan transparansi harga bagi penumpang. yang terpenting adalah konsumen mendapatkan struk pembelian dan kemudian terdata dengan jelas sehingga ada akuntabilitas dari harga yang dibayarkan ke konsumen sehingga pendapatan dari penli menjual-beli makanan minuman di kapal itu seperti apa. Dan itu dengan harga yang ditetapkan sangat mahal itu menunjukkan ada eksploitasi kepada konsumen. Dari dokumen yang realitas miliki, omset Pelni Mart tidaklah sedikit. Dalam satu bulan saja, total omset minimarket di 26 kapal Pelni mencapai 125 miliar rupiah. Namun anehnya, sumber pendapatan tersebut dikelola tidak profesional, tak ubahnya toko kelontong di pinggir jalan. Dengan lemahnya tata kelola seperti ini, wajar mengundang tanya lebih jauh soal rawannya potensi kebocoran pendapatan negara. Ini perlu semacam reformasi atau transformasi total dari manajemen penli untuk merombak kondisi di lepangan itu sehingga tidak merugikan konsumen. Karena dengan adanya temuan-temuan tersebut kan menunjukkan ada kebobrokan yang luar biasa dari sisi manajemen finansial atau manajemen servisistis kepada konsumen. Pelni Mart merupakan salah satu bentuk unit bisnis strategis dari PT Sarana Bandar Indotrading. PT SBI ini adalah anak perusahaan dari PT Sarana Bandar Nasional yang juga berinduk pada PT Pelni Persero. Kinerja keuangan PT Pelni Persero beberapa kali disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam audit tahun 2019 misalnya, BPK menemukan kelebihan tagihan atas dana kewajiban layanan publik kelas ekonomi sebesar Rp65 miliar. Sementara di tahun 2020, terdapat kelebihan tagihan Rp35 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp57 miliar. Setiap tahunnya, negara harus membayar dana kewajiban layanan publik kepada PT Pelni Persero sebesar Rp2 triliun. Dana ini diberikan sebagai bentuk subsidi atas layanan kelas ekonomi anggutan laut oleh PT Pelni yang merupakan badan usaha milik negara. Namun, bila terus-terusan salah dan tidak cermat berhitung, bisa-bisa negara akan terus tekor menyalurkan subsidi. Sejak tahun 2014, kapal Dorolonda dan 22 kapal Pelni lainnya sebenarnya tidak menjual lagi kamar kelas. Di 23 kapal tersebut, hanya melayani kelas tunggal, yaitu ekonomi. Kebijakan ini diterapkan lantaran pemerintah hanya memberikan subsidi untuk kelas ekonomi. Namun, untuk tiga kapal lainnya, yaitu KM Kelut, KM Gunung Dempo, dan KM Labobar, masih melayani kelas 1 dan 2. Realitas meminta konfirmasi soal praktik jual-beli kamar di atas kapal kepada PT Pelni Persero. Manajemen BUMN ini tidak menamping, sulitnya memberantas praktik pungutan liar di atas kapal. Meski begitu, perusahaan berkomitmen untuk menindak tegas praktik mafia di atas kapal. Kami sangat menyesalkan gitu ya, apabila ada oknum di atas kapal yang masih memperjual-belikan fasilitas kamar kelas. Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perusahaan. Dan kami akan menindak lanjuti seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, untuk mendapatkan atau mengetahui siapa oknum tersebut. Karena perusahaan dalam hal ini, manajemen, sangat concern terhadap fasilitas, sangat concern terhadap layanan kepada pelanggan kami. Jadi jangan sampai hal-hal yang dulu umum dilakukan seperti jual-beli kelas, saat ini hal tersebut sudah sangat dilarang. Namun di soal tata kelola Pelni Mart, yang tidak profesional dan tingginya harga jual di atas kapal, PT Pelni mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab Pelni Mart dikelola oleh anak perusahaan yang bersifat komersial murni. Pelni Mart itu dikelola oleh anak usaha, PT Pelni, yang sifatnya full komersial. Komersial murni dan Pelni sebagai induk tidak punya kemenangan untuk menentukan harga maupun bagaimana cara mereka berbisnis di atas kapal. Selama itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kami mempersilahkan mereka untuk menetapkan harga barang dagangan mereka. Tapi apabila memang ada konsumen atau pelanggan kapal Pelni yang merasa keberatan karena tidak mendapatkan struk dan itu disampaikan secara resmi ke layanan pelanggan kami, nanti kami akan meneruskan informasi tersebut kepada Pelni Mart. Pelni Mart adalah unit bisnis dari PT Sarana Bandar Indotrading yang merupakan lini bisnis PT Sarana Bandar Nasional atau Pelni Logistik. Komisaris Utama PT SBN adalah Tri Andayani yang tidak lain adalah juga Direktur Utama PT Pelni Persero. PT Pelni juga enggan menjawab lebih jauh saat disinggung pertanggungjawaban pajak dari omset Pelni Mart. Artinya bagaimana menghitung pajak dari Pelni Mart ini? Kalau kita, karena tidak ada, kalau ini Mart misalnya, ya ada pembukuannya. Kalau yang manual seperti ini bagaimana nampak pajaknya? Kalau itu mungkin bukan ranah saya untuk menjawab ya, karena itu harus langsung ditanyakan ke PT SBI-nya sendiri. Dari kami sebagai pemilik lahan di atas kapal itu hanya menerima nilai sewa selama setahun. Sifatnya kontrak. Jadi lebih dari itu bisa langsung ditanyakan ke pihak Sarana Bandar Indotrading. Sebagai perusahaan plat merah, Pelni menjalankan misi mulia menjadi satu-satunya anggutan perintis laut yang disubsidi oleh pemerintah. Sangat disayangkan bila subsidi pemerintah dananya dikelola oleh perusahaan negara yang praktik bisnisnya masih penuh lubang penyelewengan. Bila celah penyelewengan tidak segera ditutup, bukannya tidak mungkin. Anggaran negara akan terus bocor, mengalir deras ke kantong-kantong pribadi yang tidak berkepentingan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.